Jika kita punya usaha, dagang, permainan anak-anak, kalau masuk azan, usaha tersebut masih buka. Apa hukumnya Pak Ustaz? Tidak sah jual beli, akadnya batal, azan hari Jum'at. Izanudya li salatimi yaumil jum'at. Kalau hari Jum'at dipanggil salat, apa kata Allah? Segeralah ingat Allah. Ingat Allah, langsung datang ke masjid, tinggalkan jual beli. Jangan lagi ada jual beli. Itu salat Jum'at. Ada pun salat zuhur asar maghrib isya, maka ulama ikhtilaf. Mazhab syafi'i, salat berjamaah, sunnah, fardu kifayah. Mazhab syafi'i, salat berjamaah, fardu kifayah. Makanya banyak masjid-masjid kosong. Intinya pemain inti saja di dalam. Asal ada imam, ada makmum satu orang, yang lain tetap ngobrol. Kenapa? Karena kata dia, fardu kifayah. Saya tak menyalahkan imam syafi'i. Karena di zaman imam syafi'i, masjid memang melimpah ruah. Andai imam syafi'i hidup sekarang, pasti dia mengatakan salat berjamaah tetap wajib. Mazhab maliki, sunnah mu'akad berjamaah. Sedangkan mazhab hambali. Makanya Saudi Arabia, haji, haji, haji. Haji, roh, 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 roh. Kenapa? Waktu azan berkumandang, suruh tutup toko. Karena mazhab hambali, maka masjid tutup. Ini tentang masalah, jual beli pada saat azan yang biasa. Tapi saya menganjurkan, bapak ibu yang punya toko ke masjidlah. Berapalah keuntungan kita, sedangkan yang kita terima di akhirat, lebih besar lagi daripada materi. Kau celupkan tanganmu ke dalam. Angkat ke atas. Apa yang menetes di ujung jari, itulah dunia. Apa yang tinggal di semudera yang luas, itulah akhirat. Yang kau kejar itu hanya setetes. Sedangkan akhirat kau tinggalkan. Boleh jadi Allah akan balas rezeki lebih banyak. Setiap langkah tapak kaki datang, salat berjamaah ke masjid. Ustaz, saya suka huruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Tentunya melalui musyawarah dengan istri dan anak. Berapa pengeluaran hari-hari untuk keperluan selama di rumah untuk anak-anak. Berapakah, apakah saya zolib meninggalkan mereka. Apakah itu nafkah batin Pak Ustaz? Pergaulilah mereka dengan baik. Pergauli mereka dengan baik. Bilma'ruf diambil dari kata Uruf. Dasar pengambilan hukum Islam 10. Quran, hadis, ijma, tias, syar'umam qablana, saddu zarai, kallus sahabi, istihsan, istihab. Ustaz, menurut tradisi di Kutacane, di Sidikalang, bapak dari Sidikalang, yang cocoknya berapa nafkah satu bulan? Tak bisa standar Papua dibawa kemari. Lain harganya. Berapa biasanya nafkah orang di Kutacane? Oh, biasanya satu bulan 3 juta. Makasih dia 3 juta. Ini tentang nafkah materi. Ada pun nafkah batin, biologis, seksual, maka sudah diikat dalam ikatan sirot taklik. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tanpa memberikan nafkah sohir dan batin. Kemudian dia melapor. Itu jangan lupa. Dia mengadu ke hakim, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Itu mengikat laki-laki. Tapi kalau dia tidak senang. Kalau istrinya Ridho, suamimu pergi 4 bulan, 4 tahun pun gak apa-apa Pak Ustaz. Kata dia. Ya Ridho, dia ikhlas. Nafkah batin tidak menjamin rumah tangga akan adem ayam. Maaf, 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 maaf. Cakap ini tak layak saya sebut. Tapi mesti saya sebutkan. Kalau lah nafkah batin akan melanggangkan rumah tangga, maka PSK lebih langgang. Karena dia nafkah batin terus. Maka yang menenangkan itu apa? Seorang istri melihat suaminya pulang, air wuduknya basah. Melihat suaminya, baca Quran. Itulah yang menenangkan. Makanya doanya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurra ta'ayun. Yang sejuk di pandang mata. Adinda sehat. Anak-anak kita sehat. Sejuk di pandang mata. Coba suami pulang celananya sobek-sobek. Macem Palentino Rossi. Sehat Adinda. Tentu panas biji mata kita. Sewaktu ibu masih hidup, saya sering marah. Karena menurut saya, ibu saya kurang bagus bicara sama orang. Ibu saya sudah meninggal. Gimana saya menghilangkan dosa saya? Ziarah ke makamnya. Adab ziarah makam yang pertama. Makanya salam ada tiga. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam yang ketiga. Kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat subuh tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh kita jawab. Waalaikumsalam apa imam? Salam yang ketiga. Kita tak ingin mendengar jawabannya. Waktu ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Maka kita tetap ucapkan salam. Assalamualaikum ya aladiyar minal mu'minin. Wa inna insyaAllah bikum la'iqun. Yarhamullahu al-mustaqlimina wal-musta'khirin. Nas'alullah alana walakumul afiyah. Sendal di tenteng. Sendal, selop paling bagus tenteng. Tapi kalau khawatir kotor, jorok, becek. Boleh dipakai tak apa-apa. Afdal. Lalu kemudian jangan menginjak. Terbakar kulitmu. Terbakar bajumu. Khairun lebih baik daripada duduk di atas kubur. Ini banyak orang ziarah kubur. Tiga kesalahan. Duduk di atas kubur. Nginjak kubur. Dan menjadikan kubur sebagai asbak. Setelah itu bacakan ayat. Begitu kata Imam Al-Qurtubi. Dalam kitab At-Tazkirah. Begitu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Murid Ibn Taymiyah. Dalam kitab Ar-Ruh. Bacakan ayat Quran sampai. Kulwallah tiga kali. Kulwallah falak sekali. Kulwallah bin Nas sekali. Al-Fatihah sekali. Sampai apa tidak nih Pak Ustaz? Sampai. Kata Nabi kalau ada orang meninggal. Kuburkan cepat-cepat. Pada bagian kepalanya. Bacakan Al-Fatihah. Pada bagian kakinya. Baca ujung Al-Baqarah. Tiga ayat. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua. Pesan Abdullah bin Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab. Nanti kalau aku mati. Bacakan pangkal Al-Baqarah. Dan ujung Al-Baqarah. Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Bacakan pangkal Al-Baqarah. Sampai lima ayat. Bacakan ujung Al-Baqarah. Tiga ayat. Lillahi maafis. Hadiahkan. Sampaikanlah pahala bacaanku. Kepada almarhumah emak. Bagi yang sudah hafal. Yang tak hafal. Pakai bahasa Indonesia. Selamatkan emakku dari azab kubur ya Allah. Jauhkan dia dari azab neraka. Saya gak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Berdoa pakai bahasa Arab empat saja. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. A'udhu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Selamat. Sisanya pakai bahasa kita masing-masing. Allah maha tau. Ini banyak juga orang berdoa. Tak ada orang nyebut doa. Diam ya. No'ah itu jangan terlalu detail. Jangan terlalu umum. Ini terlalu umum. Ya Allah sebenarnya banyak yang mau ku mintakan padamu. Tapi rasanya tak perlu ku sebut satu-satu. Kerana ku yakin kau tahu yang ku mau. Ceritakanlah. Kalau kita bawa anak. Oh ma. Engkau mengandungku sembilan bulan sepuluh hari. Bersimbah darah. Engkau melahirkan aku. Berapa kali engkau tak jadi solat tarawih. Gara-gara aku menangis. Berapa kali kau tak jadi tahajud. Kerana aku malam merahuk meratap. Berapa kali kau tak jadi solat doa. Kerana aku kencing di kainmu. Berapa kali kau hampir makan menyuap nasi. Tak jadi kena-kena aku. Berapa kali mata orang tajam menengokmu di masjid. Kerana aku menangis. Orang menengokmu supaya aku dibawa keluar. Hari ini tak bisa ku balaskan mak. Maknya yang masih hidup. Umur tujuh puluh. Umur lapan puluh. Jurus menghadapinya satu saja. Diam. Menghadapi ibu. Ayah yang umur tujuh puluh. Lapan puluh. Diam. Beli selasiban. Diam. Duduk. Dengar yang baik. Dia memang sudah tak bisa lagi diajak kompromi. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca. Dibuang berdosa. Sembilan kata. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca. Dibuang berdosa. Tunggu-tunggu saja. Hilang sendiri. Jangan sampai kita cakap kasar. Sumpah serapah. Marah. Marah. Setelah dia meninggal. Barulah kita menyesal. Oh marah. Tak ada guna. Pikir dulu pendapatan. Sesal. Kemudian. Tidak ada. Berguna. Gimana apabila saya menjamu teman saya. Yang beragama Kristen. Makan di rumah saya. Apakah piring dan gelas bekas makannya harus disama? Tidak. Karena dia bukan anjing dan babi. Tak perlu disama. Ketika dia makan. Karena kalau semua bekas gelas piring harus disama. Maka kita semua sudah berdosa. Karena setiap rumah makan itu. Pasti pernah disinggahi non muslim. Dan mereka makan minum disitu. Bagi siapa yang mengatakan harus disama. Berarti mulai besok dia harus bawa piring sendiri. Gelas sendiri dari rumah. Kredit yang diambil PNS dari bank. Dengan menggadaikan SK itu riba. Riba. Sekolahkan SK. Pinjam 100 juta. Bayar 110. Riba. Uang dengan uang. Riba. Ustaz Somad ngomong riba karena tidak PNS. Saya PNS. Ada SK saya di rumah. Sejak lulus sampai sekarang. Tak pernah saya pakai untuk minjam. Ustaz banyak duit. Tak ada duit. Lebih baik kita hidup bersahaja. Daripada nampak kaya. Karena riba. Jika riba apakah PNS menjual asetnya. Untuk melunasi kreditnya. Apa yang bisa dijual. Jual. Tak ada lagi yang bisa dijual Pak Urtad. Tinggal satu-satunya. Harga diri. Jangan jual harga diri. Jangan. Lunasi. Semampunya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Habis itu. Maka jangan lagi pinjam. Hidup bersahaja. Dipeturutkan hawa nafsu tak pernah cukup. Lau kana libri adam wadian min zahab. Ini bukit. Ini bukit. Ada satu lembah. Seandainya satu lembah itu emas semua. Tak akan pernah mengenyangkan perutmu. Walantam la'fahu illa turak. Sampai mulutmu disumbat tanah. Yang sudah punya satu. Mau dua. Kebun satu. Mau dua. Tanah satu. Mau dua. Sampai mulutmu disumbat tanah. Mati. Mulutmu disumbat tanah. Barulah kau kata. Enough. Enough. Cukup. Cukup.